Guna mencegah penularan COVID-19, pelaksanaan ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2.565 tahun Buddhis, umat Buddha di Sampit, kota Waringin Timur, dilakukan terbatas secara daring. Ibadah yang dilaksanakan pada Rabu Malam di Wihara Afalo Kitesvara, hanya dihadiri 7 orang pengurus. Sementara umat Buddha lainnya mengikuti ibadah secara daring. Edi Sanjaya, Ketua Yayasan Afalo Kitesvara Sampit menjelaskan, biasanya perayaan Hari Raya Waisak dilaksanakan secara meriah dengan berbagai kegiatan. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda mulai tahun 2020 lalu, peringatan Hari Raya Waisak dilaksanakan secara sederhana. Peringatan Hari Raya Waisak secara virtual, jadi yang hadir di Wihara adalah petugas upacaranya saja, sedangkan umat mengikuti virtual dari rumah masing-masing untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Biasanya rame, meriah kita rayakan, tapi karena pandemi ini jadi semua dibatalkan, karena kalau diadakan perayaan yang meriah, otomatis banyak yang hadir. Dan itu kan nggak dibolehkan sama pemerintah, jadi kita diadakan semua, cuma khusus untuk upacara saja. Sesuai tema Hari Raya Waisak 2021, yakni bangkit bersatu untuk Indonesia Maju, maka umat Buddha diminta bersama-sama bangkit dan bersatu untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Mas Hudbadaruddin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.